Morfologi Tanaman Cabai Rawit Cabai adalah buah yang merupakan tumbuhan dari anggota genus Capsicum. Saat ini, tanaman yang memiliki nama latin Capsicum frustesens merupakan salah satu komoditi rempah-rempah yang paling banyak ditanam di Indonesia. Tanaman ini termasuk golongan tanaman semusim atau tanaman berumur pendek yang tumbuh sebagai perduu atau semang. Morfologi yang dimiliki tanaman cabai rawit meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berikut aneka flora bahas secara rincin tanaman cabai rawit yang memiliki nama latin Capsicum frustesens untuk Anda. Morfologi Tanaman Cabai Rawit 1. Akar Tanaman cabai memiliki sistem perakaran serabut. Pada akar tanaman cabai terdapat banyak bintil-bintil kecil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa mikroorganisme. Bagian ujung akar terdapat akar tunggang semu yang berfungsi mencari nutrisi dari dalam tanah. 2. Batang Batang tanaman cabai rawit memiliki struktur yang keras dan berkayu, berwarna hijau gelap, berbentuk bulat, halus, dan bercabang banyak. Batang utama tumbuh tegak dan kuat. Percabangan terbentuk setelah batang tanaman mencapai ketinggian berkisar antara 30 sampai 45 cm. Cabang tanaman beruas-ruas. Setiap ruas ditumbuhi daun dan lunas atau cabang. 3. Daun Tanaman cabai rawit memiliki daun berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dengan tepi rata. Daun pada tanaman cabai rawit ini merupakan daun tunggal mendatar, memiliki tulang daun menyirip dan tangkai tunggal yang melekat pada batang atau cabang. 4. Bunga Bunga tanaman cabai rawit merupakan bunga tunggal yang berbentuk bintang. Bunga tumbuh menunduk pada ketiak daun dalam keadaan tunggal atau bergerombol dalam tandan. Mahkota bunga tanaman cabai umumnya berwarna putih, dengan diameter bunga antara 5 sampai 20 mm. Bunga tanaman cabai merupakan bunga sempurna, artinya dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. 5. Buah Buah tanaman cabai rawit pada awalnya akan berwarna hijau kemudian akan berubah warna menjadi merah atau jingga ketika telah masak. Buah cabai rawit dapat berbentuk bulat pendek dengan ujung runcing. Menurut jenisnya, cabai rawit yang berukuran kecil memiliki ukuran panjang antara 2 sampai 2,5 cm dan lebar 5 mm. Sedangkan cabai rawit yang lebih besar memiliki ukuran yang mencapai 3,5 cm dengan lebar 12 mm. 6. Biji Biji pada tanaman cabai rawit berwarna putih kekuningan-kuningan dan berbentuk bulat pipi. Biji-biji ini dapat digunakan dalam perbanyakan tanaman. Cukup sekian penjelasan singkat tentang morfologi tanaman cabai rawit. Semoga memberikan inspirasi untuk Anda semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.